Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel Salam dari kami Dita Laut, Tapal Batas Utara NKRI 30 Artis Indonesia Yang Berdara Blasteran Tidak cuma menyegarkan mata, persona artis blasteran Indonesia juga bikin hati adem Sudah sejak lama artis berdara campuran Indonesia dan luar negeri mendapat tempat tersendiri di industri hiburan tanah air Banyak artis pria maupun wanita Indonesia yang berdara blasteran laris manis dalam film maupun sinetron di tanah air Tak dapat dipungkiri, mereka yang blasteran cukup dikagumi oleh masyarakat Indonesia Wajah yang kebule-bulean dengan postur tubuh yang lebih tinggi dan hidung yang lebih mancung, lebih dianggap menawan Tidak hanya blasteran Indonesia-Eropa Ada juga yang keturunan Timur Tengah, Jepang, hingga Korea Selatan Mereka yang berdara blasteran memiliki paras yang khas dan persona masing-masing Berikut ini, 30 artis Indonesia yang berdara blasteran yang parasnya bisa menyegarkan mata Hamis Daud Willy Banyak yang mengagumi ketampanan pria yang sudah menjadi suami penyanyi Raisa ini Pria 39 tahun ini mewarisi paras rupawan dari sang ayah David Willy yang berkebangsaan Australia Di tubuh Hamis Daud juga mengalir darah Indonesia dari sang ibu yang asli bawean, Jawa Timur Paula Verhoeven Wanita yang berprofesi sebagai model ini memiliki paras yang cantik dan tubuh tinggi semampai Bahkan, tinggi badannya sampai melebihi tinggi sang suami yakni Baim Wong Kejelitaan wajahnya rupanya berasal dari garis keturunan orang tuanya Ia memiliki darah Belanda, Tionghoa, dan Jawa Ia pun mendapatkan nama Verhoeven dari sang ayah Maxim Boutier Aktor kelahiran 22 April 1993 ini memiliki darah campuran Indonesia-Perancis Maxim telah banyak membintangi film di tanah air Seperti One Fine Day dan Mirror Me After Sunset Sudah bukan jomblo lagi Kini, ia tengah menjalin hubungan asmara dengan Prilly Latukonsina Amanda Rawless Artis yang bernama lengkap Amanda Carol Rawless Lahir di Jakarta pada tanggal 25 Agustus tahun 2000 silam Amanda lahir dari pasangan Shane Rawless yang berasal dari Australia Dan Nasriah dari Indonesia Amanda juga memiliki dua saudara yang tak kalah menawan Yakni Anissa Rawless dan Aiden Rawless Adipati Dolken Pria yang kini sudah menjadi kekasih Vanessa Preshila ini juga berdarah blesteran Di tubuhnya mengalir darah Jawa dan Jerman Ia telah membintangi lebih dari 10 film Dan hampir selalu menjadi pemeran utama Misalnya dalam film Perahu Kertas Posesif Dan Teman Tapi Menikah Yuki Kato Dari namanya sudah bisa ditebak bahwa Yuki Kato memiliki garis keturunan Jepang Nama Kato berasal dari sang ayah Takeshi Kato yang merupakan warga negara Jepang Meski sang ayah dari Jepang, Yuki justru menetapkan dirinya sebagai warga negara Indonesia Brian Domani Mantan artis cilik ini sudah tumbuh dewasa dan menjadi salah satu aktris pria yang digandrungi oleh wanita Kakak dari Megan Domani ini juga adalah seorang blesteran Indonesia Jerman Tidak hanya eksis dalam sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta Brian juga mencuri perhatian dalam film Revan dan Reina Cinta Laura Kiel Saat ini Cinta Laura sedang merintis karirnya di kancah internasional Dengan membintangi sejumlah film Hollywood Paras cantiknya Merupakan perpaduan antara Indonesia dan Jerman Sang ibu Herdiana Yang merupakan orang Indonesia Sementara sang ayah Mikhail Kiel Adalah warga negara Jerman Nikola Saputra Sejak berperan sebagai rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta Nikola Saputra langsung menjelma menjadi idola para wanita Ia juga merupakan pria blesteran Jawa Jerman Sampai saat ini, pria berusia 35 tahun ini masih memilih untuk melajang Yuli Estel Menyusul cinta Laura Yuli Estel juga mulai go internasional Wanita blesteran Indonesia Perancis ini Baru saja dipinang sebagai salah satu agensi di Hollywood Perannya dalam film The Night Come For Us Menarik minat ECM partner untuk menjadikannya salah satu artis mereka Aliando Syarif Aliando Syarif merupakan salah satu artis muda Indonesia Yang juga digandrungi oleh para remaja wanita Cowok yang disapa alih ini mulai naik daun sejak membintangi sinetron Ganteng-ganteng Serigala bersama Prilila Tukonsina Ketampanannya juga yang khas Timur Tengah Berasal dari sang ayah Yakni Syarif Al-Katiri yang asli Arab Ranti Maria Kecantikan bintang sinetron Heart Series ini Kerap disebut-sebut mirip Idol Korea Bukan omong kosong belaka Mantan kekasih Amar Sony ini Memang memiliki darah Korea dalam tubuhnya Sang ibu berdarah menado Sementara ayahnya adalah orang Korea Stefan William Pria keturunan Amerika ini Sejak berperan dalam sinetron artis sahabat Popularitasnya semakin menanjak Terlebih, usai berperan juga dalam sinetron anak jalanan Ia telah menikah dengan Celine Evangelista Dan mendapatkan seorang anak Bahkan kini, Celine tengah hamil anak kedua mereka Pevita Pierce Belakangan, adik Kenan Pierce ini Santer digosipkan menjalin hubungan dengan Ariel Noah Pevita memang memiliki paras yang membuat para pria bertukuk lutut Pevita dan sang kakak merupakan belasteran Indonesia Inggris Ibunya berasal dari Banjarmasin Yang menikah dengan pria asal Wallace Inggris Ciko Yeriko Jarang ada yang tahu Bila ayah dari Surinala Carolina Jarumilin ini Juga adalah seorang artis belasteran Ibu Ciko Yeriko, Debbie Panggabean Merupakan orang Batak Sementara ayah Ciko, Chana Jarumilin Merupakan seorang pengusaha asal Thailand Tajana Safira Jarang ada yang menyangka Bila pacar Herr Nujot Ali ini Merupakan belasteran Indonesia dan luar negeri Ayahnya, Joachim Hartman Merupakan orang Jerman Sementara sang ibu, Ade Hartman Adalah wanita asli Indonesia Rizky Nasar Dari parasnya, bisa langsung diketahui Bahwa Rizky Nasar memiliki darah timur tengah Ia memiliki garis keturunan Arab Dari sang ayah yang bernama Rasar Mubarak Baslom Sementara sang ibu, Ika Surya Berasal dari Singa Raja Bali Chelsea Island Paras cantik Chelsea Island Begitu dikagumi oleh para pria maupun wanita Kekasih Dava Wardana ini Ternyata memiliki darah campuran Indonesia-Amerika Pantas saja, wajahnya begitu kebuli-bulian Aktingnya dalam sejumlah film Seperti Headset Dan Sebelum Iblis Menjemput Juga begitu memukau Billy Davidson Aktor bernama lengkap Billy Davidson Alvairo Pairo merupakan keturunan artis Indonesia Tionghoa Ayahnya merupakan orang Tionghoa Sementara sang ibu adalah orang Indonesia Selain berakting Billy Davidson juga membuka bisnis minuman Hits Thai Tea Yang memang cukup digandrungi di tanah air Ralin Shah Ralin Shah mulai naik daun Sejak membintangi film 5 cm Wajahnya yang cantik membuat wanita yang berusia 34 tahun ini Menjadi begitu populer Tak hanya berdarah Indonesia Dalam tubuhnya juga Dia juga memiliki keturunan Tionghoa dan Pakistan Chris Lauren Pria kelahiran Jakarta 15 April 1993 ini Lebih sering berperan dalam FTV ketimbang sinetron Selain itu, ia pun membintangi sejumlah film Seperti Milly dan Nathan Operation Wedding Hingga Marmut Merah Jambu Chris juga memiliki darah belas terang Tionghoa, Belanda dan Jawa Jessica Mila Jessica Mila meraih popularitasnya Berkat perannya dalam sinetron ganteng-ganteng serigala Wajahnya mungkin jauh dari kesan bule Namun, ia merupakan gadis keturunan Belanda dan Indonesia Dia mendapatkan darah Jawa dari sang ayah Dan darah Belanda dari ibunya Rionaldo Stockhorst Pemeran Mas Aris dalam sinetron orang ketiga ini Rupanya juga merupakan keturunan Belanda dan Indonesia Ayah Rio yang bernama Richard Stockhorst Merupakan keturunan Belanda Sementara sang ibu, Yuli Damayanti adalah orang Sunda Iris Bella Wajah Iris Bella sedang laris-larisnya muncul di layar kaca Ia lahir dari pasangan Susanti Arifin dan Johan de Blu yang berasal dari Belgia Wanita berusia 22 tahun ini Tengah menjalani hari-hari bahagianya bersama suaminya Amar Soni Indra Bruckman Indra Bruckman mengawali karirnya pada tahun 1995 Sebagai seorang model dan aktor Ia mulai dikenal luas sejak membintangi sinetron Gini O'Gini Pria keturunan Indonesia Belanda ini memiliki paras dan bentuk tubuh yang mampu memikat wanita Kimberly Riddle Wanita berusia 25 tahun ini Mulai populer sejak muncul dalam film Chika Ia merupakan artis berdara Minang, Bugis, dan Inggris Pada tahun 2018 yang lalu Dia telah resmi dinikahi oleh Edward Akbar yang adalah seorang aktor asal Indonesia Stuart Colleen Ayah Stuart Colleen bernama Colleen Turner berasal dari Inggris Ibunya Rita Emon merupakan wanita Indonesia Ayah Stuart Colleen ini telah meninggal dunia saat mantan suami Ristita Gore ini masih berusia 1 tahun Kathleen Halderman Pemeran film Surat Cinta untuk Starla ini Rupanya merupakan keturunan Indonesia dan Belanda Dia lahir di Jakarta pada tanggal 17 Juli tahun 2000 yang lalu Selain berakting, dia juga menekuni profesi sebagai model dan penyanyi Dylan Carr Penggemar sinetoran anak langit tentu sudah tidak asing lagi dengan wajah Dylan Carr Dalam tubuhnya mengalir darah Inggris, Itali, dan Indonesia Saat Balita, Dylan dan keluarganya tinggal di Itali Kemudian ia pindah ke Tanjung Pandang Belitung, Indonesia pada saat usia masih 8 tahun Putri Marino Artis yang dikenal dengan kecantikan alaminya ini ternyata merupakan belasteran Indonesia-Itali Sang ayah Francesco Marino merupakan warga negara Itali Sedangkan ibunya berasal dari Bali Peraih Piala Citra tahun 2017 ini sudah menjadi seorang ibu Ia adalah istri dari aktor tampan Ciko Yeriko Meski tidak berdarah murni Indonesia Mereka tetap mencintai negeri ini sebagai tanah airnya Melihat paras cantik mereka tidak hanya menyegarkan mata Tetapi juga mampu menyejukkan hati Tidak bosan-bosan melihatnya Begitu kan guys Terima kasih telah menonton channel ini Jangan lupa like dan share Tonton pula ulasan profil dan fakta toko-toko politik dan pejabat negara lainnya Jangan lupa subscribe dan tinggalkan tanggapanmu di kolom komentar Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya